Intro Bismillahirrahmanirrahim Bu Titi para undangan sekalian dan juga kader-kader Patria Bekarya yang ada di kepengurusan di DPP, DPW maupun DPD dan juga kader-kader Bekarya yang ada di Dewan dan perwakilan rakyat daerah baik itu di provinsi maupun di kabupaten-kota yang hadir pada sahabatan hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahan tentinya marilah kita penyakitkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena rahmat dan idonya kita dapat berjumpa kembali pada siang sore hari ini dan sebelumnya juga saya mohon maaf atas ketelambatan waktu karena saya menunggu ada berita namun belum bisa disampaikan sehingga kita lanjutkan dengan silaturami pada siang sore hari ini dan seperti kita ketahui kita sangat prihatin dengan keadaan berbangsa dan berbangsa dan pendegara kita khususnya berpolitik kita setelah terjadi di Golkar di P3 dan di partai-partai lain dan ini melanda sekarang di partai berkarya tentunya ini tidak akan kita biarkan kita akan terus berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan dan alhamdulillah semua kader sebagian besar kader partai berkarya yang ada telah bersatu hadir di tempat ini dan kita harus selalu bersatu padu dan merapatkan barisan untuk membela kebenaran dan keadilan setuju? dan untuk itu upaya yang akan kita lakukan adalah upaya hukum karena ini memang semua dasarnya hukum karenanya seperti tadi telah disampaikan tentunya saya tidak akan mengulang kembali oleh apa yang disampaikan oleh Sekjen tadi dan saya tentunya mengetahui semua apa yang telah dilakukan namun memang terkesan sekarang kita kalah cepat namun memang prosedur waktunya harus demikian karena kita akan mengupayakan hukum melalui petun pengadilan tata usaha negara namun tentu memang perlu proses waktu dan juga kita telah berupaya untuk melakukan juga upaya-upaya hukum melalui DPW-DPW yang di-PLT kan tentunya melalui perdata dan juga kita akan upayakan melalui pidana dan ada terobosan upaya hukum baru yang tentunya juga akan kami kita upayakan dan sementara ini belum bisa kami sampaikan karena memang ini langkah strategis yang harus kita lakukan namun demikian jurisprudensinya sudah ada dan memang bisa dibuktikan dan tentunya kita harapkan ini akan menjadi terobosan hukum yang bisa memenangkan keberadaan partai berkarya SK04 tahun 2018 dan menganulir daripada SK16 dan 17 tahun 2020 sehingga dengan demikian kita akan kembali lagi mengelola partai ini dengan sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dan diberikan SKnya melalui SK04 2018 Bapak-Bapak Ibu-Ibu hadirin sekalian memang ini bukan hal yang mudah buat kita semuanya waktu-waktu saat ini dan seperti disampaikan dua bulan mendatang karena memang perlu banyak tekanan dan cobaan tentunya untuk DPRD saya kira anggota DPRD yang ada bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh kader PKS yaitu Farid Hamzah yang nyatanya tidak bisa di PAW dengan mudah jadi saya kira kalau mau melakukan hal tersebut ada upaya hukumnya jadi tidak perlu khawatir atau takut dengan ancaman-ancaman yang kalau tidak hadir akan di PAW dan sebagainya jadi untuk juga tadi di PAW telah ada upaya hukum melalui perdata yang terakhirnya juga akan disampaikan nantinya oleh para ahli hukum kita baik yang di LBH maupun juga para kader-kader kita atau simpatisan kita yang akan membela kepentingan Partai Berkarya maupun juga pengurus-pengurus yang disolimi oleh penguasa sekarang ini dan tentunya kita harapkan dengan rahmat dan hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT maka upaya-upaya hukum yang akan kita lakukan akan dimenangkan oleh kita semua amin dan tentunya kembali lagi bahwa kita harus selalu berkomunikasi dengan baik dan khususnya kepada para ahli hukum untuk bisa memberikan masukan-masukan upaya-upaya hukum apa saja yang akan bisa kita lakukan dan tentunya kita harapkan bahwa upaya ini adalah upaya yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia dan kembali lagi demi kebenaran dan keadilan maka penegak hukum akan membela kebenaran dan keadilan itu sendiri dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan melalui SK Menkumham 16 dan 17 akan bisa dianulir dalam waktu yang secepat-cepatnya baik itu saya kira secara singkat apa yang ingin saya sampaikan selamat menikmati selamat menikmati